Hampir semua elemen dalam kehidupan kita, kehidupan bersosialisasi kita ini sangat-sangat ditentukan oleh keputusan politik. Saya melihat bahwa Partai Demokrat adalah salah satu partai yang memberikan kesempatan untuk melibatkan anak-anak muda seperti saya untuk bisa berkarya dan memberikan kontribusi yang nyata. Tapi saya tentu ingin kandidat Capres yang benar-benar mengerti bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas memberi manusia. Kalau ditanya koalisinya Mas, Insya Allah masih solid. Cawapres harus punya visi dan misi yang sama dengan Capres. Kita nggak mau bahwa nanti koalisi perubahan ini adalah seolah-olah memberikan Capres dan Cawapres ini seperti politik dagang sapi. Kira-kira ada nggak sih potensi Mas Ahaya jadi Cawapres? Saya tambahin nih, apalagi kemarin Mas Ahaya nemenin, menampingi Mas Anies untuk berangkat naik haji. Andainya Mas Ahaya nggak jadi Cawapres Mas Anies. Apakah Partai Demokrat akan keluar dan mungkin akan nempel nih ke partai tetangga? Halo Sobat Medkom, ketemu lagi di Kepo, kenal politik obrolan pemilu anak muda. Masih bersama saya, Tevulus Ivan, yang akan menemani sesi Kepo kali ini. Nah Sobat Medkom, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Deputi Badan Litbang Partai Demokrat, sekaligus juru bicara muda Partai Demokrat, yaitu Diska Putri Pamukkas. Seperti apa keseruahannya dan bagaimana isu-isu terkini soal pemilu? Yuk ikutin perjalanan saya. Nah Sobat Medkom, sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Diska yang ada di samping saya. Halo Mbak Diska, apa kabar? Selamat sore. Baik, baik, baik. Sebelumnya thank you banget, Mbak Diska sudah meluangkan waktu buat Sobat Medkom nih. Kita akan bicara-bicara soal pemilu dan juga anak muda. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke menu utama nih, kan Mbak Diska ini sebagai Deputi Badan Litbang Partai Demokrat dan juga sekaligus juru bicara muda dari Partai Demokrat. Nah boleh tahu nggak nih kesibukannya akhirnya ini apa aja sih Mbak Diska? Sebenarnya sibuknya sekarang adalah tentu kita sebagai, karena dipercaya menjadi juru bicara muda, kita ikut dalam komunikasi politik yang dilakukan oleh partai-partai di Partai Demokrat dan selain itu juga karena saya adalah Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan. Jadi saya banyak berhubungan dengan penelitian, riset-riset tentang elektoral, elektoral research, di mana harapannya ini akan banyak membantu kader-kader, caleg-caleg yang untuk menuju pemilu 2024, juga untuk banyak keputusan-keputusan strategis. Nah Mbak Diska, menyambut pemilu 2024, boleh dikasih tau nggak seharga sebesar seberapa siap sih Partai Demokrat ini menyambut pemilu ini? Oh siap dong, kalau Partai Demokrat harus selalu siap S14P, jadi kita selalu siap untuk membawa perubahan dan perbaikan. Oke anyway Sobat Medkom dan juga Mbak Diska, mungkin supaya kita lebih enak ngomongnya kita pindah tempat kali ya? Boleh ditunjukin tempatnya Mbak Diska? Oke kita kesini ya, biar nggak terlalu panas juga. Nah Sobat Medkom, sekarang kita akan masuk nih kemenutamanya bersama Mbak Diska. Nah Mbak Diska tadi kan sempat bilang bahwa salah satu tugasnya adalah mencari data. Bicara soal data nih Mbak Diska, kan data dari KPU dan Mbak Diska ini menyatakan bahwa sebagian besar pemilih di 2024 ini adalah anak muda. Tentang usianya antara 17 sampai 39 tahun. Nah dari Partai Demokrat sendiri melihat data ini seperti apa? Apakah ini menjadi suatu tantangan atau justru sebagai peluang atau seperti apa Mbak Diska? Sebenarnya kita harus kembali lagi pada anak mudanya sendiri. Karena kebetulan saya disini juga salah satu yang mewakili dari big chunk-nya voters Indonesia 2024 nanti. Dimana umur saya sekarang nggak terlalu muda sih, 30 tahun. Tapi masih masuk ke dalam milenial dan gen Z yang seolah-olah sekarang menjadi apa, kayaknya kata kunci milenial dan gen Z nih buat partai politik jadi ini sendiri lah gitu. Tapi justru menurut saya kita harus kembali lagi pada esensi politiknya sendiri. Bahwa kalau saya menyadari bahwa nggak ada kehidupan di dunia ini, terutama kehidupan dalam bernegara, yang mana dampaknya itu sebesar dampak keputusan politik. Jadi kalau kita mau cerita nih misalnya sedikit aja gitu ya, kita tuh nggak pernah, apalagi kita anak-anak muda ini kadang-kadang suka nggak sadar kalau misalnya hampir semua elemen dalam kehidupan kita, kehidupan bersosialisasi kita ini sangat-sangat ditentukan oleh keputusan politik. Jadi misalnya nih, kita suka akses internet, terus kemudian nanti suatu ketika ada sejumlah website yang kemudian di-ban oleh Kominfo. Kita nggak pernah berpikir bahwa sebenarnya kita akses internet aja tuh ternyata ada keputusan politik di dalamnya. Begitu juga kalau misalnya tiba-tiba kita ngomong salah di Medsos, terus kemudian nanti terjerat UITE. Oke, yang kemudian terjerat UITE ini adalah salah satu bagian dari keputusan politik juga. Jadi, dan itu yang sebenarnya harus disadarkan untuk anak-anak muda saat ini. Bahwa sebenarnya, if you want to change something that make an impactful decision, it should be start from politics. Jadi bahwa politik tuh adalah kalau kita mau punya, mau melakukan perubahan dan perbaikan, politik adalah jalan pertama yang untuk kita untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Yang mana impact-nya sangat-sangat luas lah di masyarakat. Terus kemudian selanjutnya adalah ketika kemudian kita melihat sekarang partai politik berlomba-lomba melihat milenial dan genzet. Terus kemudian ada pertanyaan, apakah ini kemudian nanti milenial dan genzet adalah komoditas politik yang kemudian dibeli saja. Seolah-olah suara kita dibeli sama partai politik. Sebenarnya ini adalah keputusan apakah kemudian ke milenial dan genzet ini dijadikan komoditas politik atau justru dilibatkan secara langsung dalam aktivitas-aktivitas politik. Itu sebenarnya yang mengambil keputusannya adalah anak mudanya sendiri dan juga elit partai politiknya. Di mana menurut saya kalau anak muda, yang paling langkah politik yang paling mudah kita ambil adalah untuk datang ke TPS dan kemudian memilih. Tapi sebenarnya ada banyak hal lain yang kita bisa lakukan dalam politik. Misalnya adalah memberikan aspirasi, memberikan gagasan, dan juga memberikan tenaga dan waktu untuk ikut berkontribusi di masyarakat melalui jaring-jaring politik. Termasuk salah satunya adalah partai politik. Di sisi lain, elit politik juga punya andil besar untuk melihat generasi muda, milenial, dan genzet ini sebagai komoditas politik saja. Atau justru memang ingin menjadikan aspirasi dan gagasan juga keluhan-keluhan dan keresahan-keresahan anak muda ini menjadi semangat dan nafas dalam sistem kerja organisasi partai politiknya itu sendiri. Jadi itu dua-duanya saling bersinggungan nih. Apakah elit partai politiknya mau memberikan ruang dan kemudian anak mudanya sendiri apakah mau melakukan untuk terlibat langsung dalam politik atau tidak. Nah, saya sih bersyukur sebagai salah satu anak muda yang kemudian ada di Partai Demokrat. Karena selama ini saya melihat bahwa saya sendiri di sini sebagai jubir muda, saya merasa bahwa saya diberikan kesempatan yang luar biasa. Oleh senior-senior, oleh organisasi Partai Demokrat untuk bisa tampil dan untuk bisa menjadi bagian, bukan cuma bagian yang seolah menjadi token karena saya adalah milenial. Terus kemudian token karena saya adalah anak-anak muda dan saya perempuan, kemudian saya ditampilkan. Bukan, tapi saya justru merasa bahwa saya diberikan kesempatan yang sama untuk berkiprah, untuk memberikan kontribusi yang sangat-sangat strategis untuk partai. Dan saya merasa bahwa Partai Demokrat ini salah satu partai yang sangat-sangat progresif untuk melibatkan anak muda dalam sistem kerja organisasi partai. Karena kita tahu Mas Ahaye sekarang adalah ketua umum termuda, ketua umum partai politik termuda yang ada di parlemen. Dan transformasi itu benar-benar terasa di Partai Demokrat. Jadi sekarang ini Mas, di DPP, hampir rata-rata pengurus DPP itu ada di umur usia 40 ke bawah. Wow, milenial banget tuh ya. Milenial banget. Jadi usianya sudah di bawah 40 tahun ke bawah. Terus juga selain itu juga di daerah, kita tahu ada Mas Emil Dardak, umurnya 39 tahun. Dia adalah DPD-nya, DPD jatim di Partai Demokrat. Terus kemudian di DPC-DPC. Jadi hampir di semua lini, bukan hanya di kepengurusan pusat, tapi juga di kepengurusan daerah, kita lihat banyak sekali anak-anak muda. Bahkan hampir setengahnya itu selalu di bawah 40 tahun. Jadi rasanya kalau lihat Partai Demokrat, kita lihat bahwa Partai Demokrat ini bukan, semangatnya adalah bukan mengambil anak-anak muda sebagai token untuk diambil di akhir perjuangan. Tapi justru dari tahun 2020, kepengurusan Partai Demokrat, kepengurusan Mas AHY, kemudian melibatkan anak muda untuk menjadikan aspirasi, keluhan, keresahannya, menjadi semangat dan nafas untuk kita aspirasikan untuk kepemerintahan saat ini dan ke depan. Jadi kalau kita lihat, Partai Demokrat ini, Partai Demokrat melihatnya bukan sebagai seolah komoditas politik, oh ini nih anak-anak muda yang harus kita beli suaranya. Tapi justru saya melihat bahwa Partai Demokrat adalah salah satu partai yang memberikan kesempatan untuk melibatkan anak-anak muda seperti saya, untuk bisa berkarya dan memberikan kontribusi yang nyata. Oke, wow. Baru pertanyaan pertama Sobat Medkom, tapi dari jawaban Kak Diska tadi aku bisa tarik berwarna kesimpulan. Bahwa yang pertama, bahwa politik kita, aku setuju dengan Kak Diska, bahwa politik itu nggak bisa hanya dari satu sisi. Dari pihak anak mudanya harus punya inisiatif, dan juga dari partai politik, terutama elitnya, mampu melihat potensi-potensi dari anak muda ini. Dan yang kedua, tadi aku juga tangkep bahwa Mbak Diska di Partai Demokrat ini diberi, apa ya, bukan hanya dalam tanda kutu dimanfaatkan sebagai komunitas politik, tapi bahkan dapat jabatan sebagai juru bicara. Kita diberikan kesempatan yang luar biasa lah. Nah, aku tahu banget, juru bicara ini nggak cuma, apa ya, asal di depan media, karena ujung tombol komunikasinya di dia. Kalau misalnya salah, itu akan mempengaruhi reputasi partai, tentunya kan. Betul, bener. Dan itu juga salah satu, bukan tugas yang ece-ece gitu. Nah, tadi Kak Diska juga udah bilang bahwa Partai Demokrat tidak melihat anak muda sebagai komunitas politik. Nah, kalau gitu pertanyaan berikutnya, apakah pandangan itu mengubah dalam tanda petik, cara Partai Demokrat berjualan untuk utamanya dalam meraih suara anak muda? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita sudah melibatkan anak muda, melibatkan kader-kader muda ini dari tahun jauh dari sebelum partai politik kemudian sekarang. Rame-rame dengan generasi milenial gitu. Saya sendiri, Mas, saya sendiri, sudah jadi kader Partai Demokrat dari umur 23 tahun. Wow, dari muda banget ya. Jadi dari tahun 2015. Dan saya merasa bahwa ini adalah salah satu bagaimana Pak SBY waktu itu justru menginginkan anak-anak muda untuk masuk di, menduduki jabatan-jabatan di kepengurusan di DPP Partai Demokrat saat itu. Kemudian setelah kita tahu bahwa regenerasi kepemimpinannya berhasil di Partai Demokrat, sekarang ketua umumnya adalah Mas Ahaye, transformasi itu semakin luar biasa. Jadi semakin terasa dan semakin luar biasa. Jadi kita melihat banyak figur-figur muda, tokoh-tokoh muda yang kemudian menduduki banyak jabatan strategis di partai. Juga termasuk jurubicara. Jadi dan sejak saat itu kita juga tentu karena di dalamnya adalah anak-anak muda, sehingga tentu produk-produk yang kita tawarkan, produk-produk politik, produk-produk kampanye yang kita tawarkan juga adalah hasil dari gagasan, hasil dari aspirasi anak-anak muda. Jadi sehingga kita tidak melihatnya sebagai satu hal yang terpisah, tapi karena kita merasa bahwa selama ini kerja-kerja yang kita lakukan adalah untuk kerja-kerja yang dilakukan oleh milenial dan generasi Z. Sehingga ketika kemudian ini menyasar yang sekarang menjadi big chunk dari pemilih 2024, itu seolah-olah menjadi bonus bagi kita. Karena kita selama ini memang sudah berusaha untuk membuat aspirasi dan ide-ide anak muda menjadi nafas untuk sistem kerja kita di partai politik, di partai demokratik. Nah bicara 2024, ini kan magnet utamanya pasti tidak lain dan tidak bukan adalah capres dan cawapres. Ini nih yang pasti kepas, sebenarnya pertanyaannya yang gini. Pasti ini nih, tapi aku mungkin nanya secara garis besar dulu secara umum ya, menurut Mbak Diska dan juga mungkin menurut partai demokrat, sebenarnya sosok capres apa sih yang dibutuhkan Indonesia saat ini? Capres yang memberikan perubahan dan perbaikan, kalau menurut kita itu. Karena ini saya coba mewakili sebagai anak muda lah ya. Sebenarnya salah satu keresahan anak muda saat ini adalah pengangguran, iya kan? Kita hampir 8 juta anak muda sekarang pengangguran. Terus saya sempat baca, research, dan menemukan bahwa hampir 50% anak-anak muda yang bekerja saat ini adalah di sektor informal, bukan di sektor formal. Sehingga sangat-sangat rentan terhadap PHK, sangat-sangat rentan terhadap tiba-tiba nanti nggak dipakai lagi dan segala macam. Terus kedua, belum lagi kalau kita mendengar, ini salah satu diskusi yang saya selalu obrol ini sama Mas Ketum. Soal nanti ke depan semakin banyak ada otomasi, semakin banyak 2002 ke depan itu akan ada 4.0 industrialization and everything yang akan semakin banyak mengubah ranah ketenaga kerjaan Indonesia. Jadi bayangin deh, sekarang kita aja yang otomasinya belum berjalan banget, terus kemudian kita lihat banyak anak muda yang lulus kuliah terus nggak tahu mau ngapain. Terus udah gitu, belum lagi kalau kita lihat bahwa nanti ini kompetisinya bukan cuma kompetisi di Indonesia, tapi kompetisi di dunia, terus juga kompetisi dengan otomasi-otomasi, sehingga semakin banyak orang-orang yang harus punya skill yang lebih banyak untuk bisa hidup dan bisa survive gitu. Jadi menurut saya, kita harus punya calon presiden yang memahami betul bahwa sumber daya manusia adalah aset terbesar yang harus kita maksimalkan. Secara personal, saya sebagai kader muda Partai Demokrat tentu ingin kandidat capres yang benar-benar tahu bagaimana caranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkeadilan. Jadi bukan cuma meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tapi juga yang berkeadilan. Yang mana, yang kita ingin ada pemerataan akses pendidikan, kita ingin ada pemerataan akses untuk akses-akses ekonomi, akses-akses untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang steady, stable jobs, yang seperti itu. Jadi menurut saya, kalau saya pribadi, saya tentu ingin kandidat capres yang benar-benar mengerti bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan harapannya Mas Anies saat ini yang diusung oleh Partai Demokrat, saya rasa memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan itu. Jadi kalau kita lihat nih ya, di antara tiga capres yang saat ini digadang-gadang menjadi calon presiden ke depan, saya rasa Mas Anies adalah salah satu yang paling banyak gagasannya tentang itu. Dan kita lihat banyak artikel, banyak artikel yang dia tulis, gagasan untuk itu. Yang kita harapannya ada kesempatan untuk mengimplementasikan itu ke depan. Oke, nah Mbak Diska bicara soal koalisi perubahan untuk persatuan, kan kita tahu ada Partai Nasdem, ada Partai Demokrat, dan juga Partai PKS. Nah ini mungkin juga pertanyaan dari sebab Medkom nih. Kan belakangan lagi rame nih, isu katanya koalisi perubahan lagi digoyang, katanya ada upaya untuk merecoki. Nah kita nggak bahas upaya merecokinya, tapi mungkin Mbak Diska bisa nggak kasih tahu ke Sobat Medkom khususnya, sebenarnya koalisi perubahannya apakah masih solid, apakah udah mulai goyang atau seperti apa sih Mbak Diska? Solid, insya Allah solid. Kalau kita, ini ya, kalau misalnya kita ini adalah sebuah, ini kayaknya udah dari mana-mana, apalagi terutama kita bertemu siapa, kemudian selalu soal koalisi, tapi yang kita tahu selama ini koalisi perubahan, terutama tim delapan, yang selama ini adalah perwakilan-perwakilan dari ketiga partai politik, dan juga Capres, itu sangat-sangat solid, hampir setiap hari berkomunikasi, dan hampir selalu apapun yang dilakukan, langkah-langkah politik yang dilakukan oleh ketiga partai politik selalu dikomunikasikan melalui tim delapan ini. Jadi, kalau ditanya koalisinya Mas, insya Allah masih solid. Oke, nah kalau kita tadi udah bicara Mas Anies sebagai baca pres dari koalisi perubahan, tadi kita juga membahas soal soliditas dari koalisi perubahan, dan rasa-rasanya nggak mungkin kita membahas capres tanpa membahas cawapres nih. Ini adalah pertanyaan 1 juta dolar ya. Betul. Nah, ini nggak kalah pentingnya dengan capres, karena bagaimanapun juga, saya setuju bahwa seorang cawapres ini harus punya satu visi, satu nafas dengan capres, karena rasanya akan susah untuk menjalankan pemerintahan, apalagi memimpin suatu negara yang besar, bila capres dan cawapresnya ini nggak sejalan. Setuju. Nah, pertanyaannya adalah, menurut Mbak Diska, atau mungkin menurut Partai Demokrat, sebenarnya apa sih kriteria cawapres yang cocok sebagai pendamping Mas Anies? Oke, kriteria itu sebenarnya sudah ada di koalisi, di piagam koalisi, di mana kriteria itu adalah kriteria yang kami anggap dari baik Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, dan capres adalah kriteria-kriteria yang seharusnya dimiliki oleh cawapres. Yang pertama dan yang paling utama adalah memiliki semangat duit tunggal, di mana kita harus punya visi dan misi, cawapres harus punya visi dan misi yang sama dengan capres. Kenapa begitu? Karena kita tahu, seperti yang Mas bilang tadi, kita nggak mau bahwa nanti koalisi perubahan ini adalah seolah-olah memberikan capres dan cawapres ini seperti politik dagang sapi, karena misalnya, oh iya capresnya ini, berarti cawapresnya harus dari mana? Enggak, tapi justru harus punya visi dan misi yang serupa, yang mana kalau kita bekerja, kemistrinya nyambung. Di mana kemistrinya nyambung ini yang harus, karena permasalahan di Indonesia ini luar biasa pelik gitu. Kita berharap kalau misalnya nanti Mas Anies dan cawapresnya berhasil menjadi presiden, kita juga pengen menjadi presiden yang berhasil. Yang mana bukan cuma berhasil jadi presiden, tapi juga berhasil memimpin negara ini. Sehingga harus punya kemistrinya yang solid. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu di situ kita berharap, tentu untuk menjadi presiden yang berhasil menjadi presiden, kita tentu berharap ada cawapres yang bisa mengisi, mengisi bukan kekosongan, tapi apa yang tidak banyak didapatkan, kita dapatkan di Mas Anies, bisa didapatkan di cawapresnya. Sehingga tentu kita bisa lebih banyak kans untuk memenangkan pertarungan yang tentu akan hangat belakang Pak Anies ke depan. Kira-kira itu sih kalau menurut saya. Sama sesuai dengan kriteria yang dijabarkan oleh piagam koalisi. Karena kebetulan itu adalah salah satunya juga dari Partai Demokrat. Nah, kalau bicara soal data lagi nih, Mbak Adiska dan Sobat Medkom, saya sendiri lihat di beberapa hasil survei, nama Mas Ahaye ini elektabilitasnya cukup tinggi nih sebagai cawapres. Tapi setidaknya sampai saat ini, koalisi perubahan dan juga Mas Anies masih menutup rapat nih siapa sosok cawapres. Nah, pertanyaannya buat Mbak Adiska nih, kira-kira ada nggak sih potensi Mas Ahaye jadi cawapres? Menampingi Mas Anies. Saya tambahin nih, apalagi kemarin Mas Ahaye nemenin menampingi Mas Anies untuk berangkat naik haji. Nah, apa itu kode-kode atau gimana Mbak Adiska? Nggak, nggak. Tapi ini, kalau dari saya pribadi, saya adalah kader Partai Demokrat yang mana kita sudah berada di posisi perubahan karena kita berada di oposisi, kita tentu melihat Mas Ahaye sebagai salah satu pemimpin perubahan dan perbaikan yang luar biasa. Bahkan sebelum kita akhirnya berkoalisi dengan PKS dan ASDEM gitu. Jadi kalau saya sendiri, saya tentu dan saya melihat kapasitas dan kapabilitas Mas Ahaye selama ini. Tentu saya sebagai kader subjektif banget pasti tentu ingin Mas Ahaye sebagai bisa memimpin kita. Bahkan bukan sebagai cawapres tapi capres. Tapi kan kemudian kita sudah sama, kita sudah bersepakat untuk kemudian mendeklarasikan dan mendukung Mas Ahaye sebagai capres. Kemudian, dan setelah itu tentu kesepakatan-kesepakatan ini yang harus selalu kita jaga bersama dengan partai politik yang lain, partai koalisi yang lain, yang sama-sama memiliki semangat yang sama, yaitu semangat perubahan dan perbaikan. Dimana diantaranya adalah menyerahkan sepenuhnya cawapres kepada capres. Kembali lagi karena semangatnya ingin dibitunggal. Kita ingin bahwa nanti selain berhasil menjadi presiden, juga menjadi presiden yang berhasil. Jadi tentu kita tidak bisa ngomongin lagi kan, tapi tentu karena kita tahu terakhir Pak Anies juga sudah sempat bilang bahwa harus maju ke depan karena sudah ada nama cawapres dan kemudian nanti pada saatnya akan diumumkan. Dan itu adalah hak prorogatif capres. Dan kita 100% mendukung apa yang menjadi keputusan Pak Anies. Oke, berarti dengan artinya mendukung 100% ketepusan Pak Anies seandainya ya, Sobat Netkon dan juga Mba Diska seandainya. Masa Haya tidak jadi cawapres Mas Anies. Apakah partai demokrat akan keluar dan mungkin akan nempel nih ke partai tertangga? Apalagi kan komunikasi politik dengan beberapa partai lagi berlangsung nih antara partai demokrat dan partai lain. Gimana tuh Mba Diska? Kita gak mau berandai-andai, yang jelas saat ini kita fokus di koalisi perubahan dan perbaikan bukan hanya karena kita berada di dalamnya, karena kita adalah salah satu inisiator dari perubahan dan perbaikan. Kita tahu selama ini partai demokrat dan PKS adalah partai yang berada di luar pemerintahan. Dan kami semangat perubahan dan perbaikan ini sudah ada sebelum koalisi ini terbentuk. Jadi tentu selama ini kita, sejauh ini kita akan selalu, kita akan selalu, apa namanya, kita akan selalu istiqomah di perubahan dan perbaikan. Oke, nah Sobat Netkom, kalau kita tadi udah bicara soal cawapres, partai demokrat dan juga cawapres, mungkin kita tondol sedikit ya. Aku mau kulit-kulit soal Mba Diska sedikit nih. Jadi salah satu rekam jejak yang menarik dari Mba Diska yang kulit adalah kemarin sempat dikirim bersama beberapa politikus muda dari berbagai partai ke Amerika. Dan salah satunya aku juga baca bahwa Mba Diska berdiskusi soal penegakan hukum dan juga transparansi di pemilu. Nah boleh nggak Mba Diska ceritanya sebenarnya kunjungan ke sana, apa sih, apa aja yang Mba Diska pelajari dan mungkin ada hubungannya untuk bisa diterapkan di Indonesia Mba Diska. Oke, jadi sebenarnya mau cerita sedikit nih. Jadi kami kebetulan diundang mewakili partai politik masing-masing, 9 partai di parnemen sebagai politisi muda. Dimana itu adalah International Visitor Leadership Program. Jadi itu adalah program untuk next leader untuk sedikit apa, memberikan, mencari pandangan baru lah. Mencari cakra wala baru tentang bagaimana demokrasi terbentuk, bagaimana sistem demokrasi berjalan di Amerika Serikat. Jadi seru karena 9 orang dari 9 partai politik dan pada saat itu kebetulan kita lihat lagi banyak soal koalisi dan segala macam ada di Jakarta. Jadi seru banget karena akhirnya kita bertemu dengan 9 orang dan kita harus bersama-sama terus selama sekitar 2 minggu. Dan senang karena ternyata bahkan kita sampai diketawain sama banyak orang-orang di Amerika dan bilang bahwa, wah we never know you can get along so well. Karena kita benar-benar kayak nggak ngomongin politik, nggak ngomongin apa, akhirnya kayak benar-benar berteman dan bersahabat lah gitu ya. Dan saling jaga benar-benar nih selama sekitar 2 minggu ini. Dan yang pasti yang juga membuat saya optimis adalah melihat bahwa ternyata kita lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Jadi kita lihat bahwa 9 partai politik ini menurut saya punya maruah yang sama. Meskipun mungkin ada perbedaan pandang, perbedaan cara pandang, perbedaan langkah politik. Tapi saya melihat bahwa oh ya ketika 9 orang ini yang beda-beda partai politiknya ini bersama, Ternyata justru lebih banyak kesamaan untuk membangun bangsa lah ke depan gitu. Terus apa yang bisa dilihat dari kemarin di Amerika, yang saya lihat tentu justru adalah saya semakin menyadari bahwa demokrasi itu selalu unik di setiap tempat. Bahwa kita nggak pernah punya satu sistem atau satu playbook yang benar-benar bisa kita contek di Indonesia. Karena demokrasi itu selalu tunggu dengan keunikannya di mana masyarakat itu tumbuh di situ. Jadi kalau kita lihat, kita lihat di Amerika semuanya lebih straight forward, semuanya lebih transparan, semuanya lebih seperti ini hitam, ini putih. Ini, tapi tentu mereka juga sekarang ini menghadapi permasalahan dan tantangan-tantangan yang juga pelik untuk apa yang sudah mereka jalankan selama ini. Jadi, termasuk juga kalau kita melihat sendiri di Indonesia gitu. Jadi, menurut saya yang saya dapatkan justru adalah bahwa setiap sistem pemerintahan, sistem demokrasi itu benar-benar harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat di mana ia tumbuh. Nah, namun yang satu yang pasti menurut saya adalah justru ada itikat baik setiap orang. Jadi, kalau kita lihat demokrasi dari semua garis besarnya itu adalah itikat baik untuk para elit untuk melibatkan semua elemen masyarakat dalam sebuah kebijakan. Jadi, itu yang sebenarnya harus kita, yang saya selalu bilang, harus selalu kita tanyakan pada diri kita dan harus kita tanyakan pada negara kita. Apakah ada itikat baik itu? Itikat baik untuk melakukan transparansi, itikat baik untuk melibatkan semua orang dalam diskursus kebijakan sehingga kebijakan-kebijakan yang diberikan dan yang dimanfaatkan adalah kebijakan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Jadi, justru kalau menurut saya apa yang didapatkan justru bukan sesuatu yang harus diterapkan, tapi adalah semakin seolah-olah menjadi refleksi sendiri bahwa demokrasi itu selalu unik di setiap tempat dan kita tidak pernah bisa menyamakan satu demokrasi dan yang lain. Tapi yang bisa kita samakan adalah itikat baik dari elit-elit politik. Apakah mereka mau untuk melibatkan semua orang untuk masuk dalam kebijakan atau enggak? Itu sih yang harus kita tanyakan. Apakah sekarang di Indonesia itikat baiknya itu ada atau enggak? Nah, ini juga mungkin pertanyaan juga nih buat sebat netkom untuk mengawasi dan juga memonitor nih jalannya pemerintahan saat ini. Oke, Mbak Diska nggak kerasa? Kita sudah hampir sampai di penghujung. Mungkin satu pertanyaan terakhir buat Mbak Diska nih. Rencana ke depan nih Mbak Diska, apakah akan melangkah lebih jauh di politik? Misalnya menjadi caleg atau mungkin menjadi calon pemimpin daerah? Seperti apa Mbak Diska? Wah, itu selalu menjadi impian kita. Tapi tentu sebagai yang masih muda dan bukan berarti yang masih muda enggak boleh nyalek dan segala macam ya. Tapi saya merasa bahwa harus dibarengi dengan kapasitas dan kapabilitas yang tentu di tahun 2024 ini saya berharap saya bisa belajar banyak dari para senior juga teman-teman yang nyalek gitu ya. Termasuk juga para junior yang juga nyalek gitu ya secara usia gitu. Jadi mudah-mudahan setelah itu kita bisa lihat nanti ke depannya seperti apa. Oke, dan tentunya kita doain nih jalur karir politiknya Mbak Diska semakin lancar, semakin baik. Sehingga membawa etikat yang baik untuk Indonesia. Etikat demokrasi yang baik untuk Indonesia. Nah, Mbak Diska sebelum menutup sesi kali ini, boleh nggak Mbak Diska menyampaikan harapan dan juga mungkin pesan bagi kaum muda khususnya Sobat Medkom terkait dengan pemilih 2024? Kalau saya cuma satu, ini sebenarnya yang selalu ditanamkan Mas Ahai kepada saya. If you want to start, start now. If, sorry, sorry, salah deh kan. Start where you are, terus kemudian if not now when, if not you who. Nah, if not now when, if not you who. Jadi, kalau misalnya mau memberikan perubahan dan perbaikan, dimulailah dari diri sendiri. Karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Oke, wow. Itu dia Sobat Medkom sesi ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Diska. Semoga sesi kali ini bermanfaat dan tentunya ada banyak poin yang bisa kita petik dari Mbak Diska. Mulai dari semangatnya dan juga pandangannya. Terutama soal demokrasi di Indonesia. Dan seperti biasa Sobat Medkom, sebelum mengakhiri sesi, kita akan main time capsule dengan arah sumber kita. Jadi, seperti biasa, kali ini Mbak Diska akan menerima kertas isinya tiga pertanyaan Mbak Diska. Itu isinya prediksi. Gila, gue nggak tau nih. Maaf, Anis. Isinya prediksi, yang pertama siapa pemenang milu 2024. Yang kedua, kejutan apa yang akan terjadi di 2024. Yang terakhir, prediksi Mbak Diska atas diri sendiri di 2024 akan jadi apa atau di mana atau sedang apa. Dan nanti kertas ini akan ditutup dan akan dikumpulkan. Dan nanti kita akan buka bareng-bareng dengan semua narasumber di Kepo pada tahun 2024. Jadi, kita main time capsule. Boleh Mbak Diska ya? Oke, oke. Lucu banget. Boleh. Silahkan, nah ini kertasnya Mbak Diska. Oke, boleh. Boleh, biar sah Mbak Diska sendiri yang maksudnya boleh. Biar sah ya, biar sah ya. Oke. Biar sah. Supaya nggak kelihatan ya. Betul. Oke. Kita lihat prediksinya. Karena ini berarti prediksinya rata-rata sesuai partai politik ya. Iya, pasti dong. Sesuai partai politik. Soalnya nggak lucu kalau sesuai beda. Oke, salah simbolis sudah diterima Sobat Medcom ya. Nanti kita akan buka bersama-sama di 2024. Dan dengan demikian Sobat Medcom, berhasil sudah sesi Kepo kali ini. Saya Tevils Ivan dan juga Mbak Diska pamit undur diri. Sekali lagi, terima kasih Mbak Diska buat kesempatan dan waktunya. Makasih banyak. Makasih banyak. Kita doain Mbak Diska sehat selalu dan sukses terutama dalam karir politiknya. Sampai jumpa di sesi Kepo Medcom berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax